Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, semoga Tuhan memberkati kita di tahun yang baru ini dengan berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani dan juga berkat rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh senang bisa berbagi firman dengan saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini, judul renungan yang disampaikan, saya beri judul, Dimanakah Hatimu Berada? Saudara, apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita untuk bisa mempertahankan kehidupan kita? Ada yang berkata bahwa di dalam kondisi saat ini yang terpenting adalah kita harus menjaga kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan, maka kita akan bisa mempertahankan hidup kita. Ada yang berkata kita harus menjaga keluarga kita, karena keluarga adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ada yang berkata kita harus menjaga pekerjaan kita. Saat ini adalah saat yang sulit untuk mencari pekerjaan. Kita harus betul-betul bisa menjaga pekerjaan kita. Ada yang berkata kita harus menjaga usaha kita, sekolah kita. Apapun yang dirasakan penting dan berguna di dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita jaga. Saudara terkasih, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama membuka di dalam kitab Amsal Pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal Pasal yang keempat, ayat ke-23. Demikianlah Nas Alkitab. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, supaya kita ini bisa menjaga kehidupan. Supaya kita ini bisa memancarkan kehidupan, yang terpenting kita harus bisa menjaga hati kita. Saudara ada sebuah ilustrasi. Ada suami istri yang baru saja pindah rumah dan tinggal di sebuah perumahan. Ketika sarapan pagi, sang istri lalu melihat keluar jendela dan mendapati tetangga sebelahnya itu sedang menjemur pakaian. Lalu dia berkata kepada suaminya, lihat tetangga kita itu menjemur pakaian, tetapi mencucinya tidak bersih. Lihat pakaiannya masih kotor dan berwarna coklat. Bagaimana seseorang bisa mencuci sedemikian dan tetap menjemurnya. Suaminya lalu menoleh dan melihat, tetapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Keesokan harinya, sang istri mendapatkan bahwa tetangganya itu sedang menjemur juga, saudara. Tetapi dia mendapatkan bahwa kondisinya tetap seperti itu, cuciannya kotor dan berwarna coklat. Sehingga akhirnya dia mengatakan hal yang sama kepada suaminya. Suaminya melihat kesebelah, tetapi suaminya itu tidak berkata apa-apa. Demikianlah berlangsung selama satu minggu, saudara. Dan setelah satu minggu, ketika pagi-pagi, sang istri itu melihat kesebelah dan melihat ternyata cuciannya itu sudah bersih dan dijemur dalam kondisi yang putih. Sehingga akhirnya dia berkata kepada suaminya. Lihat, mungkin tetangga kita ini mendengar apa yang kita perbincangkan, apa yang saya ucapkan. Sekarang cuciannya sudah bersih, apa dia mengganti sabun deterjennya atau cara dia mencucinya ya? Barulah sang suami itu berkata, Tadi pagi, saya bangun pagi-pagi. Dan saya baru sempat mencuci jendela kita. Jendela yang coklat, jendela yang kotor, saudara. Tetapi sang istri, dia tidak menyadari bahwa jendela rumahnya yang kotor. Dia hanya melihat cucian di sebelah, jemuran di sebelah yang kotor. Saudara bisa menangkap inti sakit dari ilustrasi. Seringkali kita bisa melihat, seringkali kita bisa menilai orang lain dari hati kita. Ketika hati kita kotor, ketika hati kita tidak bersih, maka apa yang kita lihat menjadi kotor dan tidak bersih. Oleh karena itu, saudara, penting sekali bagaimana kita ini harus menjaga hati kita. Kita harus senantiasa waspada, saudara. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Kalau kita ingin menjaga hati kita, Tentu saja kita harus menempatkan hati kita pada posisi yang tepat. Sehingga hati kita ini betul-betul bisa memancarkan kehidupan yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Ketika Tuhan Yesus sudah mengajar, ada seorang muda yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Saudara tentu saja familiar sekali dengan kisah ini. Seorang muda yang kaya. Lalu Tuhan menjawab, kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, engkau harus menuruti firman Tuhan. Saudara perhatikan, kalau kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, kita harus menuruti firman Tuhan. Lalu pemuda itu bertanya lagi, menuruti perintah yang mana? Tuhan menjawab, jangan membunuh, jangan berjinah, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangankan menginginkan harta orang lain, dan perbuatan-perbuatan yang tercantum di dalam hukum Taurat. Pemuda ini lalu menjawab kembali, Tuhan Yesus, itu semua sudah kulakukan, apalagi yang harus kulakukan. Tuhan Yesus menjawab, murid-muridnya sangat kaget saudara ketika Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Apalagi sang anak muda ketika Tuhan Yesus menjawab seperti itu. dia itu disuruh untuk menjawab seperti itu adalah jawaban yang tidak populer, jawaban yang kontraproduktif. Saudara, kita bisa membayangkan ketika di dalam gereja ada seorang muda yang datang, kemudian dia bertanya kepada kita tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, dan ada keinginan untuk masuk ke dalam gereja kita. Apa respon kita? Wah, kita tentu akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Seorang muda ingin masuk ke dalam rumah Tuhan, ingin masuk ke gereja kita. Puji Tuhan. Saudara, ini bukan hanya seorang muda, ada kelebihan-kelebihan yang lainnya saudara. Selain muda, dia itu kaya. Bukankah kalau seseorang yang memiliki kekayaan, itu juga menjadikan satu hal yang berguna untuk kemajuan gereja. Apalagi kalau pada waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, bukankah menjadi satu hal yang sangat berguna? Seorang muda dan seorang yang kaya ingin mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang lainnya, yang paralel saudara, di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa bukan hanya muda, tetapi dikatakan seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus. muda, kaya, seorang pemimpin, kurang apalagi saudara. Di dalam kitab Markus dikatakan, ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu bertelut kepada Tuhan Yesus. Punya kerendah hatian. Datang kepada Tuhan Yesus, seorang muda, seorang pemimpin, seorang yang kaya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertelut kepada Tuhan Yesus. Lengkaplah sudah saudara. Ini adalah betul-betul calon pengikut masa depan. Sangat berguna. Akan sungguh berguna di dalam penyebaran firman Tuhan. Sehingga ketika sang anak muda mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, ya seperti bunyi halilintar di siang hari saudara. Dia sudah merendahkan diri, dia sudah datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan disuruh untuk menjual seluruh miliknya. Siapa yang mau saudara? Apakah apabila saudara datang ke tempat ini, ingin menjadi anggota di gereja ini? Lalu pengurus, pemimpin gereja berkata, kalau saudara, bapak ibu ingin menjadi anggota di sini, jual milikmu, jual milik bapak ibu sekalian, baru bapak ibu bisa masuk menjadi anggota. Tidak akan ada yang bisa mengisi bangku-bangku ini, saudara. Tapi itulah jawaban dari Tuhan Yesus. Mengapa jawabannya kontraproduktif seperti itu? Saudara, lihat apa pertanyaan dari sang anak muda. Apa yang harus ku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Saudara, Tuhan melihat ke dalam hati sang anak muda. Kalau dia ingin mendapatkan hidup yang kekal, kalau dia tidak menjual seluruh miliknya, dia tidak akan mendapatkannya. Mengapa, saudara? Karena itulah yang menjadi prioritas utama kehidupan sang anak muda. Ketika mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, bahwa prioritas hidupnya yang harus ditinggalkan, sang anak muda itu lalu meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih. Sang anak muda, dia menempatkan hatinya pada prioritas hidupnya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, dimanakah Bapak Ibu menempatkan hati? Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita pada saat ini? Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat ada tiga tempat yang pada umumnya manusia itu menempatkan hatinya. Marilah kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara terkasih, harta ini berbicara dengan apa yang kita miliki. Atau walaupun mungkin belum kita miliki, tetapi sesuatu yang kita sangat inginkan, dan kita mencoba dengan sekuat tenaga, kita berusaha sekuat-sekuatnya untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa meraihnya, walaupun kita harus mengorbankan tenaga kita, waktu kita, dan segala-galanya untuk mendapatkannya. Saudara, harta itu bisa berupa kekayaan. Harta itu bisa berupa keluarga kita, suami atau istri yang sangat kita dambahkan. Harta itu bisa berupa anak kita. Banyak orang yang menganggap anak itu adalah aset yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Harta itu bisa berupa kesehatan kita. Atau berupa fisik kita. Banyak orang yang mengeluarkan banyak uang untuk memelihara fisik kita. Atau apapun yang kita miliki saudara. Itu bisa menjadi harta kita. Dan firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, jangan-jangan handphone kita ini menjadi harta kita yang sangat berharga. Coba saya ingin membuat sebuah eksperimen kecil. Apabila saudara saat ini memegang handphone saudara. Tidak perlu saudara pegang handphone lagi. Karena semuanya sudah tertera. Firman Tuhan ayat-ayatnya sudah tertera. Sehingga tidak ada gunanya saudara memegang handphone. Baik yang di sini maupun yang berada di rumah. Saudara, letakkan handphone saudara. Lalu saudara, balikan. Tunggu kurang lebih selama 45 menit saudara. Dan saudara, jangan pegang handphone saudara. Kenapa saudara? Jangan-jangan hati kita ini ada di sana. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kenapa? Karena hati kita ada di sana. Coba saja saudara. Apakah kita masih betul-betul mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kita lebih berat ke harta kita itu saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, Gehasi adalah seorang bujang pelayan dari Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah nabi yang luar biasa. Dia itu bisa membangkitkan seseorang yang sudah mati. Bahkan ketika melayani banyak orang, tidak ada makanan yang mencukupi. Tetapi Nabi Elisa bisa membuat 20 ketur roti itu bisa mencukupi untuk memberi makan 100 orang lebih. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi zamannya berbeda saudara. Betul-betul seorang nabi yang luar biasa. Dan Gehasi menjadi bujangnya. Berarti Gehasi itu dia sudah melihat karya yang luar biasa dari Naaman. Dia mengikut karya luar biasa dari Elisa. Suatu waktu, ada seorang yang disembuhkan oleh Elisa. Yaitu seorang Panglima Perang Raja Aram. Panglima Raja Aram ini kondisinya itu bermusuhan dengan bangsa Israel. Tetapi karena mendengar di negeri Israel, ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Maka Panglima Raja Aram yang bernama Naaman ini datang untuk mohon Sang Nabi itu untuk menyembuhkannya. Saudara singkat cerita, Naaman berhasil disembuhkan oleh Nabi Elisa. Lalu apa yang diberikan oleh Sang Panglima ini kepada Nabi? Firman Tuhan mengatakan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, saudara. Kalau yang muda saja, 10 talenta itu berarti 340 kilo. Saudara bayangkan 340 kilo perak. Dan emas itu, kalau 6.000 sikal itu berarti kurang lebih 2 talenta. Karena 1 talenta itu 3.000 sikal. Kalau 2 talenta berarti 68 kilo emas. Saudara bisa bayangkan persembahan yang dibawa oleh Panglima ini kepada Elisa. Ini nih, 340 kilo perak dan 68 kilo emas. Belum persembahan-persembahan yang lainnya. Lalu Elisa mengatakan, saya tidak membutuhkannya. Pulanglah. Tidak ada sedikit pun yang diambilnya. GHC, Sang Bujang Elisa menganggap bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang terlalu berlebihan. Dia kan memberi, bukannya diminta. Sehingga dia menganggap bahwa, wah sayang sekali kesempatan ini apabila dilewatkan. GHC menyusul Naaman dan meminta sedikit saja, satu talenta saja, Tuhanku boleh berikan kepadaku. Dengan segala macam alasan yang diutarakannya, saudara. Lalu Naaman memberikannya dua kali lipat, saudara. GHC berhasil meraih hasil yang baik dari memanfaatkan kesempatan yang kecil, saudara. Kesempatan yang kecil seperti itu diolah sedemikian rupa, sehingga dia itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu. Tapi Elisa, tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh GHC. GHC mengikuti Elisa sedemikian lama. Dia melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dia melihat mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Elisa sepanjang hidupnya. Tetapi hal itu tidak berguna, saudara. Begitu ada kesempatan untuk meraih keuntungan buat dirinya, dia ambil kesempatan itu. Akhirnya GHC mendapatkan upahnya. Bukan dirinya saja yang akhirnya mengalami penyakit itu, saudara. Penyakit yang didirita oleh Naaman ditimpakannya kepada GHC. Tetapi seluruh keturunannya mendapatkan penyakit yang sama. Karena kesalahan seorang GHC, seluruh keturunannya mendapatkan kondisi yang aib seumur hidupnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita seringkali menggunakan kesempatan itu, saudara. Dari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi ketika ada kesempatan, kalau prioritas kehidupan kita adalah untuk mendapatkan harta, hati-hati, saudara. Kita acapkali jatuh di dalam pencobaan ini. Kenapa, saudara? Karena kita menempatkan hati kita pada hal ini, pada harta ini. Menjadi hal yang prioritas, menjadi hal yang sangat penting, sehingga apapun kita lakukan untuk mendapatkannya. Harta itu bukan hanya sekedar kekayaan atau uang saja. Salomo adalah seorang raja yang sungguh terkenal. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang melebihi Salomo dari hikmat dan kekayaannya. Jadi hikmat, kebijaksanaannya tidak ada yang menyainginya. Kekayaannya tidak ada yang menyainginya. Saudara, kurang apa lagi? Apa yang dicari di dalam kehidupan manusia? Kekayaan, kepintaran, hikmat, kekuasaan, dia miliki semuanya. Tetapi, saudara tahu bagaimana akhir hidup daripada Salomo. Dia jatuh karena hal ini, saudara. Saudara, marilah kita melihat di dalam kitab dua raja-raja, pasal yang sebelas, ayat yang keempat. Dua raja-raja, satu raja-raja, pasal yang kesebelas, ayat yang keempat. Sebab, pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah-Nya seperti Daud ayahnya. Saudara, dari kelebihannya, Salomo diberi bonus yang luar biasa. Dia mempunyai 700 orang istri dan 300 gundik. Lengkap sudah, saudara. Mungkin yang terbayangkan di dalam kehidupan seseorang, punya harta yang berlimpah, punya kekuasaan, punya hikmat, kebijaksanaan, dan punya seribu orang wanita yang ada di sisinya. Secara manusia, inilah kebahagiaan hidup di dunia. Tetapi, saudara, melihat di dalam akhir hidupnya, kelebihan yang dimilikinya ini mengakibatkan Salomo ini jatuh di dalam dosa. Dengan apa yang berlebihan dimiliki oleh seseorang, hati-hati, saudara. Itu bisa mengakibatkan seseorang itu jatuh di dalam dosa. Dan karena istri-istrinya mencondongkan hati Salomo, Salomo akhirnya menyembah kepada banyak Allah. Dan Allah murka kepada Salomo. Dan Allah memecah belah kerajaannya. Terjadilah peperangan terus-menerus sepanjang sejarah bangsa Israel. Dan hal ini diakibatkan karena Salomo, dia itu menaruh hatinya pada hartanya. Dalam hal ini keluarganya, istrinya, saudara. Saudara, seringkali apa yang kita miliki ini lebih kita perhatikan dibandingkan dengan kita memperhatikan kepada Tuhan. Saudara, seorang di dalam perjalanan, seorang guru bersama muridnya, muridnya itu menggunakan sepatu yang bagus, masih bersih. Dan ketika melewati ada kubangan lumpur, lalu pemuda ini dia melepas sepatunya dan dia menentengnya. Sang guru itu lalu melihatnya dan setelah melewati kubangan itu, lalu pemuda ini membersihkan kakinya, lalu menggunakan sepatunya itu lagi. Lalu sang guru itu bertanya kepada muridnya, Kenapa engkau melepaskan sepatumu? Guru ini sepatu saya ini masih bersih, kalau saya pakai maka sepatu itu akan menjadi kotor. Oh begitu ya? Kalau sepatu itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi kaki. Apa yang engkau lakukan barusan? Bukankah engkau melindungi sepatumu, dan engkau tidak melindungi kakimu? Pemuda itu lalu terdiam, dan tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh sang gurunya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita seringkali menjadi pemuda yang mengambil sepatu kita ketika melewati kubangan yang kotor, saudara. Kita lebih mengasihi sepatu kita ini. Kita lebih mengasihi harta kita. Kita lebih mengasihi pekerjaan kita. Kita lebih mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Padahal mereka itu ditempatkan supaya kita ini bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kita diberkati dengan pekerjaan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita diberikan harta kekayaan. Supaya melalui kekayaan itu kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita lebih mementingkan harta kekayaan kita. Kita lebih memprioritaskan pekerjaan kita. Bukankah identik sama seperti itu, saudara? Di mana kita menempatkan hati kita, disitulah, saudara. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan akibatnya apa, saudara? Tuhan benci akan hal itu. Dan mengakibatkan kebinasaan. Yang kedua, saudara. Di mana hati kita berada. Kita seringkali menempatkan hati kita setengah ada di dunia. Setengah ada di dalam Tuhan. Kita aktif di dalam pelayanan. Tetapi seringkali hati kita pun ada di dalam dunia ini, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Oh tentu saja, kita tidak mungkin 100% hidup di dalam Tuhan. Karena bagaimana kita hidup kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan kita yang biasanya harus dilakukan di dalam dunia. Apakah betul seperti itu, saudara? Kita lihat, saudara. Kita buka di dalam Alkitab kita, dua tawarik pasal yang ke-25, ayat yang ke-2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Saudara, jika melihat satu ayat sebelumnya, ini menceritakan tentang Raja Amasya. Raja Amasya dikatakan adalah Raja Bangsa Yehuda. Dia hidup benar. Dia melakukan firman Tuhan. Dia menghilangkan Baal, Nabi Baal. Dan dia itu menyembah kepada Tuhan seperti leluhurnya. Bangsa Yehuda, Raja-Rajanya banyak yang tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel lebih banyak yang menyembah kepada Dewa Baal. Amasya, dia hidup benar di mata Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan. Tapi saudara, hanya tidak dengan sepenuh hati. Lalu apa yang dilakukannya? Ketika berperang melawan bangsa Edom, dia minta, dia merekrut tentara dari bangsa Israel. Padahal sedang bermusuhan. Kepercayaannya berbeda. Tetapi direkrut dan dibayar dengan seratus talenta perak. Jumlah yang banyak sekali. Kenapa? Karena takut melawan bangsa Edom. Lalu ada seorang yang menegur kepada Amasya. Apa yang engkau lakukan itu salah. Ayo engkau pulangkan saja dan engkau bersandarlah kepada Tuhan. Raja Amasya mendengarkan perintah Tuhan itu. Lalu dia memulangkan dan akhirnya berperang melawan bangsa Edom. Jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak. Raja Amasya berhasil mengalahkannya saudara. Menjalankan perintah Tuhan. Iya betul. Setelah selesai bangsa Edom itu ditaklukan. Itu patung-patung sembahan dari bangsa Edom diambillah oleh Raja Amasya. Saudara-saudara patung-patung sembahan itu banyak sekali saudara. Dan biasanya patung-patung sembahan itu adalah patung yang sangat berharga. Dari logam mulia biasanya saudara. Dan ketika dibawa pulang melihat patung itu sangat berharga. Patung itu indah. Akhirnya Raja Amasya menyembah kepada patung itu. Mengawali dengan baik. Mengawali dengan menjalankan perintah Tuhan. Tetapi setelah sukses. Setelah meraih apa yang didapatkannya. Melalui perjuangan. Melalui usaha yang berat. Melalui pertempuran-pertempuran dan kesulitan-kesulitan. Akhirnya melupakan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Seringkali kita hidup seperti itu saudara. Kita menempatkan diri kita setengah kepada Tuhan. Lalu setengah kepada dunia. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Setelah Tuhan menjawab doa saudara. Setelah Tuhan mengabulkan keinginan kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Amasya. Seringkali kita undur dari Tuhan. Ketika kita memohon kepada Tuhan. Memberikan seorang kekasih kepada kita. Seringkali kekasih itu mengakibatkan kita undur dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan seorang istri atau suami. Seringkali hal itu mengakibatkan kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ketika kita susah payah mendapatkan pekerjaan yang kita minta kepada Tuhan. Seringkali pekerjaan itu mengakibatkan kita ini kehilangan waktu kepada Tuhan. Saudara kita menempatkan setengah kaki kita di dunia. Dan setengah kaki kita di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara sama seperti seorang muda yang kaya di awal firman Tuhan yang tadi disampaikan. Rajin beribadah mengelaksanakan perintah Tuhan dengan taat. Tetapi ketika hatinya ada di dalam hartanya. Tuhan mengatakan apa? Singkirkanlah hartamu itu. Supaya engkau bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu adalah poin yang kedua saudara. Dan kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Dimanakah kita menempatkan hati kita? Kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang terkasih. Yang ketiga, kita dengan segenap hati menempatkan hati kita itu di dalam Tuhan. Itulah yang diharapkan di dalam firman Tuhan. Ketika kita menempatkan hati kita itu di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Keteguhan hati kita ini akan teruji kalau kita ini mendapatkan pencobaan. Mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil melewatinya, barulah kita mengetahui apakah hati kita ini segenap hati kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Saudara, tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang menyatakan keteguhan hatinya adalah Sadrah Mesah dan Abednego. Saudara tahu ceritanya? Saya yakin kita semua sangat mengetahui. Sadrah Mesah Abednego hidup di dalam zaman Raja Nebukadnesa. Dan Raja itu membuat sebuah patung sembahan yang besar sekali dan bagus sekali. Tadi sudah disampaikan biasanya Raja-Raja membuat patung sembahan yang bagus sekali. Tapi patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnesa itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Patung itu tingginya 30 meter, saudara. Dan semuanya terbuat dari emas. Saudara bisa bayangkan ini gereja kita kalau 3 lantai, 1 lantai 4 meter, itu gereja kita itu 12 meter, saudara. Kalau 30 meter berarti harus 8 lantai. Saudara membuat bangunan 8 lantai pada waktu itu bukan sebuah perkara yang mudah. Apalagi kalau terbuat dari emas. Bapak Ibu bisa bayangkan, patung sembahan tinggi 30 meter terbuat dari emas. Saking bagusnya semua yang melihat, wah luar biasa. Dan lalu dikumpulkanlah seluruh pegawai-pegawai dan pemuka-pemuka pada waktu itu. Dikatakan harus menyembah kepada patung itu. Kalau ada bunyi-bunyian harus menyembah. Hanya tiga orang ini yang diketahui tidak menyembahnya. Apa susahnya ngumpet, saudara? Kalau saudara dibilang jangan menyembah, oke lah. Saya tidak menyembahnya, tapi kita ngumpet saja untuk berjaga-jaga. Betul gak? Sadra Mesa Abed Negau tidak seperti itu, saudara. Ketika orang lain menyembahnya, dia terang-terangan menunjukkan bahwa saya tidak mau menyembah kepada dewa itu. Padahal kedudukannya sudah tinggi. Berarti penghasilannya sudah tinggi. Apalagi sih yang dicari. Kalau disuruh menyembah, kita diam-diam saja lah, pura-pura saja kita menyembah. Padahal kita tidak menyembah. Tidak seperti itu, saudara. Sadra Mesa dan Abed Negau teguh memegang iman kepercayaannya. Dia tunjukkan kepada orang lain. Bahkan ketika itu menyangkut keselamatannya, Sadra Mesa dan Abed Negau tidak peduli, saudara. Sampai dipanggil di hadapan raja. Ayo, sekarang sembah. Lalu dibunyikan buji-bujian. Kalau sekarang engkau menyembahnya, aku akan melepaskan engkau. Saudara, lihat apa jawaban dari Sadra Mesa dan Abed Negau. Sekaligus juga seharusnya bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, saudara. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh belas. Daniel pasal ketiga, ayat ketujuh belas. Jika ala kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Saudara, bukankah sebuah jawaban iman yang luar biasa? Bukan hanya menyangkut hartanya, saudara. Bukan hanya menyangkut jabatannya, pekerjaannya. Tapi ini sudah menyangkut nyawa. Kalau tidak diikuti, nyawanya pasti melayang. Saudara, mesa, dan abet nego. Ini adalah contoh yang sangat ideal. Dimana seseorang itu bisa menempatkan hatinya di dalam alah dengan segenap hatinya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan menyembah kepada Dewa lain. Luar biasa, saudara. Walaupun kondisinya sangat sulit, walaupun ini penyakit di mana-mana, saya tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ada seorang toko lagi yang luar biasa. Toko itu adalah Ayub. Saudara tahu berapa kehilangan yang dialami oleh Ayub dalam waktu yang sangat singkat. Ini kebetulan hitung-hitungannya mudah sekali. Tujuh orang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan, tujuh, tiga, tujuh ribu kambing domba, tiga ribu untak, saudara. Tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan, saudara bisa bayangkan, satu orang anak kita meninggal saja, hati orang tua mana yang tidak hancur. Betul tidak, saudara? Jangan kan meninggal, satu anak kita sedang sakit saja, hati orang tua seringkali berkata, jangankan dia yang sakit meninggal, lebih baik saya saja yang sakit. Apalagi kalau sampai meninggal, seorang anak meninggal, rasanya hati orang tua itu tertarik ke sana, saudara. Ini tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan, notabene ini seluruh anaknya dalam satu hari meninggalkan Ayu. Kemudian tujuh ribu kambing domba itu hampir dikatakan seluruh hartanya, tiga ribu untak, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai, belum lagi bujang-bujangnya hampir semuanya, dalam jumlah yang tidak terhitung, semuanya binasa. Dalam satu hari, seluruh harta yang dimilikinya, seteluruh orang-orang yang dikasihinya, diambil semuanya dari kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Ayub, saudara? Marilah kita melihatnya. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mana ada ucapan yang lebih beriman daripada ini, saudara? Kalau kita membacanya sekilas, ini adalah ungkapan yang luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami hal ini, cobalah kita membayangkan kita yang mengalaminya, saudara. Kehilangan seluruh miliknya, bukan hanya sebagian, bukan hanya sedikit, semua-semuanya, saudara. Tetapi masih bisa mengungkapkan hal yang sangat luar biasa ini. Kenapa Ayub bisa berkata seperti ini, saudara? Jawabannya ada di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Harta sesungguhnya yang dimiliki oleh Ayub adalah Tuhan Allah sendiri. Kita memiliki harta yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Karena rencana Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kalau saat ini kita kehilangan apa yang kita miliki, apa yang kita sayangi, saudara itu belum pada akhir kehidupan kita. Pada akhirnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan mengakhiri ibadah kita ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang melakukan perjalanan, mengarungi kehidupannya, dan Tuhan memberikan salib kepada dia. Aku memberikan salib ini satu buah, dan engkau harus memikulnya sepanjang hidupmu. Lalu, sang anak muda ini mengangkat salibnya dan dia melanjutkan hidupnya. Pada satu saat, dia merasa salib yang dipikulnya itu terlalu berat. Lalu apa yang dilakukan? Kenapa? Saya dalam kondisi yang lelah, saya dalam kondisi yang lemah, tapi salib ini tetap harus saya bawa. Apa yang harus saya lakukan? Lalu dia potong sedikit salib itu, Saudara. Dan karena dipotong, dia merasa bahwa saya bisa mengangkat salib itu lagi. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya terlalu, ternyata masih jauh, dan jalannya itu berliku-liku. Lalu ketika dalam kondisi yang menanjak, dia merasa bahwa salib itu terlalu berat. lalu hal yang sama dilakukannya, dipotonglah salib itu sedikit, Saudara. Supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Sedikit dipotong, sedikit dipotong, sehingga dia lebih leluasa lagi melanjutkan hidupnya. Sampai satu saat, dia harus melewati satu jurang yang dalam. Tidak ada jalan lain, Saudara. Apa yang harus dilakukannya? Lalu Tuhan menjawab, salib itulah yang akan menjadi jembatannya. Lalu dia pasangkan salib itu untuk mengarungi jurang yang dalam itu. Ternyata salib itu kurang panjang, Saudara. Kenapa kurang panjang? Karena dalam saat-saat kesulitannya, dia potong salibnya sedikit demi sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sang anak muda gagal di dalam kehidupannya. Karena dia memotong kesulitan-kesulitannya, supaya dia itu bisa mengarungi hidupnya dengan lebih mudah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, coba Saudara lihat ke dalam hati Saudara. Apakah hidup kita seperti itu, Saudara? Dalam saat-saat yang sulit, kita seringkali meninggalkan Tuhan sedikit demi sedikit, supaya hidup kita ini menjadi lebih ringan, lebih mudah untuk dilalui. Tapi hati-hati, Saudara. Ketika kita mengurangi beban kehidupan kita, ketika kita menemukan jurang yang terjal dan dalam, hati-hati kita tidak mampu untuk melewati. Dimanakah hatimu berada, Saudara? Apakah hatimu berada di dalam kehidupan ini? Hartamu? Keluargamu? Atau engkau tetap melayani Tuhan, tetapi engkau tetap hatimu ada di setengah di dalam kehidupan dunia ini? Atau engkau dengan segenap hati melayani Tuhan Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa. Apakah handphone-mu masih engkau pegang, Saudara? Apakah handphone-mu masih engkau tutup? Atau engkau sudah tidak kuat lagi untuk membuka handphone-mu? Tunggu sebentar lagi, Saudara. Sepuluh menit lagi, waktu akan berlalu dengan cepat. Oleh karena itu, dimana hartamu berada, atau dimanapun engkau menempatkan hatimu ini, Saudara, sangat menentukan apakah engkau memancarkan kehidupan atau tidak. Terpujilah nama Tuhan.